penuh gelap lontak gimana gitu ya? penuh gelap lontak penuh lontak iya musik boleh keras tapi ya wawasan kita tetap tidak mungkin memang saya adalah laki-laki yang bisa diem dan diam dulu sampai sekarang makanya musik yang dijalani adalah musik rock seperti itu cerminan sikap saya seperti itu tapi saya selalu mengikuti untuk mendapatkan musik rock saya belajar dari akarnya dulu akarnya itu dari mana dari soul blues rock and roll semuanya saya dalami dulu dan ternyata ada istilahnya juga dari rock yang dibilang slow rock slow rock ya pasti lagu lembut tapi karakternya tetap rock gitu ngasih tepung tangan lu wah kita jadi terhanyut ya terhanyut jadi ini satu karya yang mungkin gimana mungkin ada pesan buat rocker-rocker banjarmasin dengan karya-karyanya harus seperti apa kedepannya bagaimana ini jadi satu wawasan juga bagi kita ini tadi malam di studio saya didengerin satu karya dari ini nama bandnya weirdos ada gak sih teman saya disini hadir malam ini ada itu karyanya luar biasa liriknya bahasa inggris yang saya bilang itu rock very american america sekali itu jadi sudah ada mungkin yang hanya bekalnya adalah untuk mengambil pikiran pilihan genre musik tertentu yang kita bilang itu harus didasari dengan soul hati kita yang bener kalau kita mencintai musik rock jangan rock tapi kalau kita mencintai musik pop jangan nih musik pop jadi jangan kita ini pop tapi ikut ikutan di rock gak jadi apa-apa tapi bisa-besar digunisik pop digunisik dangdut digunisik melayu sesuai dengan karakter yang dimiliki masing-masing itu aja yang diperdalam karena itu yang akan mencerminkan musik kalian sendiri follow your heart follow your heart baby follow oke sekali lagi mungkin kesan buat banjar masin buat banjar baru kedepannya musisi ban mua seperti apa kita pengen masukkan juga dari bang andi kira-kira seperti apa masukannya bang masukannya aduh aduh saya bukan dulu enggak hanya berbagi pengalaman aja ya mungkin berbagi pengalaman berbagi pengalaman just be yourself jadi diri sendiri terus satu lagi yang kalau kalian sudah ini dengan yakin dengan kemampuan bermusik bermusik lah jangan mikirin pengen terkenal pengen populer tapi untuk bermusik kalau musik kalian keren kayak apa karya kalian hebat populer itu akan mengikuti resiko itu ya eksistensi terkenal akan terkejadian kalau musik kalian bagus jadi sekarang jangan pikiran terkenal musik aja sebagus mungkin sehebat mungkin berkaryalah sebagus mungkin suatu hari pasti kalian agar menjadi posisi besar di negeri ini thank you dulu buat pesanan kesan dari bang andi terima kasih terima kasih